Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk subscriber, penonton channel Rafa Para Family. Siang ini hari Senin tanggal 22 Februari 2021 diberangkatkan bis ALS Snopin 221 dari kota Yogyakarta, berhati nyaman menuju kota Medan. Pak Ketua, kita kedatangan tamu Pak Ketua. Tapi tadi baru sudah dengar bisanya, habis satu itu kok datang. Ternyata Mas ini dari Plebang. Ini kita tanya dulu Ketua. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Ini dengan Mas siapa ini? Aldi Pak. Mas Aldi. Mas Aldi ini temannya Mas Ajis. Mas Ajis malah ke Lampung, round-round. Kita belah kemarin itu dari sini. Tapi tidak apa-apa Ketua, kita terima di sini. Kita terima di sini dengan lapang dada. Ini Mas Aldi ini dari Palembang ya. Dari Palembang. Dan tadi membawa oleh-oleh apa Ketua? Pempek Pembang. Bentar, bentar. Kalau ngomong empek-empek itu harus ada pelan-pelan dan jelas. Jangan pempek. Empek, empek. Kalau cuman empek, salah. Yang punya nanti marah. Itu nanti jadi kental-kentul. Yang punya marah nanti cuma satu kata. Kalau pempek, makanan. Empek. Yang punya marah. Betul. Lain lagi dengan kata kental. Kalau kental itu memang kental. Tapi ya kentul. Terima kasih Mas Aldi atas empek-empeknya. Dan sudah kami terima bersama Pak Ketua. Kita makan bareng, Mas. Baik, iya. Emang bener nanti kita makan bareng nanti. Kita pemberangkatan ini dulu. Iya. Dan selamat siang Pak. Ini yang kemarin. Bapak ini yang asli dari Kota Nopan. Yang punya BSA kemarin. Selamat siang. Ini mau pemberangkatan dulu Pak. Terima kasih. Ketua itu mau naik, mau dorong-dorong saya. Oh Pak Alex di depan. Ini Mas Aldi ikut round nih teman-teman. Saya rasa yang keinaan Gajan. Masjiman kan ikut pulang-gurjo sama Gajan. Berpulang dia gak kembang, karena badannya masih pulang sehat. Jadi ini Mas Aldi aja. Iya, iya. Saya rasa rame Pak Anjan, Pak Anjir. Macam Pak Ibiri, Abibi. Saya kan sering nonton Mas Agung, Mas Aldi, Mas Anjan. Tapi yang tentu Pak Agung ini yang rekod. Yang mana yang muncul kan saya tunggu. Pak Ketua, yang pulang tadi malam siapa? Acas. Kenapa? Karena musyabirnya badannya kurang pit. Oh. Baut-baautnya sampai di Grafika minta turun. Ikut pulang sama ini. Sekarang 2021? Iya. Ditarik sama musyabir yang satu dia gak mau. Dia gak bersiapan. Tadi saya di-prank sama Pak Agung. Akhirnya Pak Agung ikut ke Dawen. Iya, iya. Kalau Pak Agung gak ikut, dia turun di Grafika. Pulang ke sini. Kalau Pak Anjan memang persiapan mau ke Lampung. Oh, begitu ya. Akhirnya berangkat ikut 3.11 sampai Lampung dia. Baik, Ketua. Kalau Pak, ada tulang. Pranknya gagal. Emang kerjain aja. Tadi malam sampai 20.30 di sini. Terus satu hari ini, men-drop balik dia. Men-drop balik luar ini. Oke, Ketua. Iya. Nah, Mas Aldi. Iya, siap, Mas. Di Jogja ini kuliah atau gimana, Mas Aldi? Kalau di Jogja ini saya cuma sepuluh keluarga. Lagi ada acara keluarga. Nikahan. Ada acara keluarga. Jadi ini sekeluarga ini? Enggak, saya sendiri. Sendiri. Saya sendiri aja. Jadi yang asli sini itu? Ibu, Pak. Oh, jadi aslinya Jawa semua ya? Jawa semua. Cuman kebetulan rezekinya ada di Sumatera. Iya, rezekinya banyak di Sumatera, Mas. Ya, ini Mas Aldi ikut round-round bersama Pak Ketua ini ke Agen Perintis Kemerdekaan 12 Kota Yogyakarta. Terima kasih, Mas Aldi. Ini Pak Samsul bareng dengan bis ALS Mopin 221. Ya, biasanya kan bareng dengan putra Pak Samsul ya. Tapi ini bareng dengan bis ALS Mopin 221. Apalagi kita nelpon, saya nggak ngangkat. Tapi marahnya Pak Ketua itu... Hanya sebentar. Tapi marahnya menghibur. Menghibur marahnya ya? Iya, marah. Marahnya menghibur ketua. Makasih. Marahnya menghibur ya, Pak. Kelihatan marah-marah betul. Iya. Tapi itu, Mas. Saya karena cegi-cegi benar-benar kerja. Kalau sudah waktu berangkat, jangan berangkat. Padang? Nggak tahu jalan ke sini, Pak. Jadi jalan di sini, tembus. Cuma tahunya selemat sama ketiungan. Oh iya, itu ke arah ke timur kan? Iya. Kalau ke dalam-diri sini nggak tahu. Ngasar nantinya. Ngasar. Yang penting mulai di wangat, nggak muncul. Iya, kalau ke teman-wangat cuma satu. Nggak ada duanya mudah alamannya itu. Apa Ketua? DPR itu di bawah Polridang. Oh iya. Nanti tahunya Ketua DPR di sana. Kantornya Ketua di mana? DPR. Oh, DPR. Di bawah Polridang. Aku pacar itu masuk waktu waktu waktu. Apa yang Anda pikirkan bila melihat video seperti ini? Bulu hidung? Gigi putih? Ledah menjulut? Kacamata hitam? Melet lagi. Halo Kopassus, ini R221 mau landing, kasih parkir. Paten Ketua. Nah ini, enggak mau jumpa sama Kopassusnya. Sudah siap berdiri, siapkan parkir. Iya. Ini siapkan masih ada fotonya terus, Kopassus itu. Pas kemarin itu, pas ketinggal, ya kan? Oh ya kan sini, saya ya heran. Woy, kok ya kan? Siapa Ketua ini sudah siapkan parkirnya? Ya kan dong. Sungguh-sungguh terjadi itu. Sayangnya sini enggak ada Pak Yeh, enggak ada Pak Yeh, enggak ada Pak Yeh, jotenk ya Pak Yeh. Rame lagi itu. Ini Paket dari Medan ini. Diturunkan di agen perintis kemerdekaan 12 kota Yogyakarta. Pak Ketua kok tidak bantu? Untuk teman-teman yang mau kirim paket atau beli tiket bisa menghubungi di PT ALS, di agen perintis kemerdekaan 12 kota Yogyakarta di nomor telepon 0274-375-965. Oke teman-teman, demikian video siang ini tentang pemberangkatan bis ALS Nopin 221. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Setelah perhatiannya saya ucapkan terima kasih, salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman. Sambil menunggu packing paket ya, terima kasih.